Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana cara menampilkan Aplikasi Al-Quran Di Microsoft Word Al-Quran Kemenak Sehingga nanti kita bisa Mencari surat apa, ayat berapa Misalnya surat Yunus Ayat keberapa, misalnya ayat ke 10 Kemudian kita tampilkan Langsung ada Bagaimana cara menampilkan Al-Quran Kemenak di Microsoft Word Caranya adalah sebagai berikut Langkah pertama kita masuk dulu Di Google Chrome Di Google Chrome Lalu kita ketik di atas Download Download Quran Kemenak Klik Nanti muncul seperti ini Kita klik yang ini Yang paling atas Unduhan Kemenak.go.id Nanti muncul seperti ini Nah disini ada dua buah downloadan Yang satu huru pendukung Untuk instalasi Aplikasi Quran di Microsoft Word Nah tiket kedua adalah Quran Kemenaknya Pertama kita undur dulu Download ya Tambahkan duplikat Oke aja Start Download Kemudian yang ini juga kita undur Kita klik Start Download Nah selanjutnya kita cari hasil downloadannya Ini dia LPM Sama satunya Ini dia Kita taruh di folder ya Biar gampang Nah yang besar ini Ukuran Quran nya Aplikasi Quran nya Yang ini hurufnya Pertama kita install dulu Pond nya Atau hurufnya Huruf pendukung Quran di Word Caranya double klik Nah kayak gini Lanjutnya ini double klik saja Nah ini ada tulisan install Klik install Klik yes Kita close Kita close Sekarang yang ini Yang Quran nya Double klik Nah disini Kita lihat ya Window komputer kita itu Window berapa Window 32 Atau window 64 Kalau window 32 Kita pilih yang ini Kalau window 64 Kita pilih yang ini Cara mencarinya Klik Start Ada setting Kemudian klik Set System Nah disini about Nah disini ada Window kita Ternyata disini Adalah 64 Pin Jadi kita pilihnya Ingat ya Yang 64 Yang ini ya Yang ini yang 64 Kalau tadi 32 Berarti yang ini Caranya adalah Double klik Ini install dulu Pilihnya bahasa inggris Oke Nanti Di microsoft word kita Akan Nempel Menu Quran Kemenang Nah disini Sudah muncul Quran Kemenang ya Kita bisa lihat Fitur-fitur Ada pilih surat Ini ada pilih surat Kemudian mulai Saya mau tampilkan Ada mode ayat Ada tanda kurung Nomor ayat Surah Dan ayat Kemudian gaya terjemahan Disini Ada terjemahan Beragam ya Ada pilihan tuh Banyak disini Bahasa apa Kemudian Tentang Info Misalnya Kita coba Kita akan Melihat Surat Al-Aqrab Dari Ayat Kelima Sampai Ayat Kelima Ini Kita aktifkan Tanda kurungnya Nomor ayatnya Kita aktifkan Lalu kita Tampilkan Nah kita tampilkannya Ayat Al-Quran saja Apa terjemahnya saja Kalau dua-duanya Checklist Ini dua-duanya Silahkan aja Dicoba-coba Klik Tampilkan Ya Surat Al-Aqrab Nah Surat Al-Aqrab Ada tanda kurung Tanda kurung Ada ayat Ada nama surat Surat keberapa Ayat keberapa Ini terjemahnya Ini kita Bisa hapus Dari terjemahan Dari Kemenang 2019 Sumbernya Kita bisa Lihat juga Misalnya Surat Toha Surat Toha Ayat kelima belas Sampai kelima belas Misalnya Kita enter dulu Klik Tampilkan Ini ada Dalam kurung Surat kelima belas Ayat kelima belas Surat Toha Surat ke dua puluh Ayat kelima belas Ini terjemahnya Bisa juga Disini kita tampilkan Cari dalam Al-Quran Nah seperti ini Misalnya kita pengen tahu Nama Nabi Musa itu Di Al-Quran Ada di surat apa aja Kita ketik disini Kalau Repet Repet ya Ini ada papan ketik disini Nah pakai huruf Arab Nabi Musa itu Hurufnya Mim Waw Dan Sin Klik Mim Waw Dan Sin Musa Lalu kita klik Dan Nah muncul disini Lalu kita klik Cari Nah disini Kata Musa Itu berulang-ulang Pada surat Al-Baqor Ayat 51 53 54 55 56 Terus Hampir banyak surat Itu ada Nama Musa Ya sekiranya Itu aja Silahkan Ini coba-coba Kalau misalnya 5 ayat Juga bisa Ini surat Al-Fatihah Ayat 1 Sampai ayat 7 Bisa sekaligus Ya surat semuanya Juga bisa Surat apapun Bisa kita Tampilkan Mau berapa ayat Ya Al-Fatihah Ayat 1 Sampai ayat 7 Kita klik Tampilkan Nah seperti ini Selamat mencoba